Dan ini dia kick off, babak yang pertama. Andre lagi, Andre! Berbahaya pemisikkan Robson, Robson, Robson! Robson Duarte, sikat! Goal! Goal, 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 goal! Goal! Oh, gol yang sangat beribu. Berikan semangatmu, Robson Duarte langsung dapat peluang. Dia keping sekali dan penjangan keras kaki kirinya. Mampu kami membawa tim tamu Persebahan Surabaya unggul. 1-0 atas Persikampu. Iya, umpan yang sangat baik dari Andre. Baru tadi kita bicarakan bagaimana peran Andre. Dan diberikan umpan yang sangat baik. Terupas yang begitu terukur. Terupas dari Andre Octaviansa. Sangat tepat dengan laju dari Duarte. Dengan kemampuan yang kirinya, dia tekuk sendiri. Wah, ini memang sudah powerful. Shoot! Mayus! Iya, lagi Kevin. Angkat bola. Wah, baik sekali. Oh! Masuk pemirsa! Adi Setio. Gol balasan yang dicetak oleh Persikampu. Kali ini mampu menyamakan kedudukan menjadi satu-satu. Kita lihat siapa yang melakukan sundulang. Tadi apakah Endo atau Adi Setio? Nanti kita tunggu dulu dalam tayangan ulang. Bagaimana dalam set-piece akhirnya mereka mampu memaksimalkan untuk bisa mencetak gol. Balasan satu-satu. Membutuhkan sepak sudut yang ketujuin Persikampu untuk bisa membuka skor. Bagaimana kita lihat Andi Setio tampaknya melakukan sundulan. Sangat akurat. Umpannya juga begitu tertuju dan slice header dari Andi Setio mematikan langkah dari Andika Ramadhani. Ya, pemirsa. Tendangan bebas kali ini dari Stefanovic sudah dilakukan. Kita lihat. Masih bisa dihalau kembali oleh Andi Setio. Ya. Ya, sudah selesai pertandingan rupanya. Selesai pemirsa. Tidak ada gol. Artinya ada satu balasan dari Persikampu ya. Yang dicetak oleh Andi Setio tadi. Dan tidak ada gol lagi. Sehingga skor akhir adalah 1-1. Persikampu. 1973. Menghadapi Persebaya Surabaya. Dan kami akan kembali ke studio membahas jalan pertandingan pembayang kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih.